Kalau Inggris, Litau peramanya bahasanya Oh, Litau? Ya, agak susah Litau tuh, belipat-lipat lidahnya tuh Play Fem Nice, you ready? Susah, sukar Asim, you ready? Jadi, susah sih sebenernya Yes, I can, we ready Gak habis kayaknya, belum ya, belum ya Kayaknya belum Kayaknya belum, ya, cantik kayak gitu 97,5 Play Fem Langkah baru makin seru, players Selamat malam, hari ini ketemu lagi Bareng Ricky Julian di Tuesday Tune tentunya Dan spesial malam hari ini, players Gue kedengar temen-temen tamu dari Muara Enim, salah satu band Yang pernah mengisi Event kita di Saturday Play Zone Di tahun 2023 Siapa dia? Kita sambut Candi! Selamat sore Ya, kayaknya lagi sore Malam Kak, kapan datang ke Palembang? Semalem Semalem, ya? Ya, sampe ya Semalem Arti jauh-jauh dari Muara Enim Datang ke sini Tapi ada beberapa event juga yang bakal ini ya Di apa, didatengin juga ya Iya, betul Gimana kabarnya Muara Enim Di musim-musim hujan kayak gini Kabarnya banyak durian disana Apa ada yang dibawa ke Palembang? Sekarang ini di Muara Enim tuh Lagi musim durian Lagi musim durian Ada yang dibawa gak? Gak ada, abis di jalan Jadi players Mungkin ada juga yang tahu bahwa Salah satu band folk Yang menurut gue termasuk salah satu Local Heroes folk juga Yang dimiliki sama Sumatera Selatan Adalah Candi Jadi berkembangnya genre musik Terutama di Awal-awal tahun 2017an mungkin ya Bahwa banyak banget Genre musik yang masuk ke Palembang Dan salah satunya yang Mungkin banyak orang yang gak tahu juga bahwa Musik folk itu sebenarnya udah banyak Udah lama masuk ke Indonesia Ada yang tahu GAD, Iwan Fals Terus ada Nugi Itu salah satu bagian dari genre folk Tapi baru-baru ini Orang-orang mengenalnya dengan musik senja Atau musik anak-anak kopi Sebenarnya gitu kan Makanya orang oh jadinya tahu bahwa Musik folk itu sebenarnya Mungkin musik yang diiringi dengan Instrumen yang sederhana Tapi sebenarnya dalam arti kata sendiri Folk itu artinya sebenarnya Adat gitu ya Kebiasaan istiadat Jadi kayak lagu-lagu yang sering kita dengar Di Sumatera Selatan ada Basema Terus dia ada di Komreng Ulu Ada di Oki Nah lagu-lagu daerah itu juga termasuk Salah satu sebagai Musik folk juga Nah sekarang kita coba ngebahas Sama Candi kira-kira Folk itu seperti apa Dan deskripsinya seperti apa Sudut pandang mereka seperti apa Tapi kita coba kenalan dulu nih Ini udah ngobrol jauh-jauh Nggak kenalan katanya tuh Apa ya kurang pas gitu Kalau nggak kenalan Boleh dulu nih Candi ini berisikan dari Yang paling ujung dulu deh Yang paling ujung dulu boleh dikenalin Nama dan posisinya apa Nama Rizky Posisi Bas Adisional Adisional Bas Oke Satu lagi Halo player Saya Bowo Pemain Suling Pemain Suling Iya Oke Saya Putra Kusuma Dipanggilnya Agung Agung Saya pemain lead guitar Lead guitar Yang itu nggak usah kayaknya Kalau saya Pram Prostio Dipokal Dipokal Oke Ini yang ini ya Apa sumber masalah ya Sumber masalah Sumber masalah Sumber masalah Sumber masalah Halo players Saya Fadrin Dari Akordion Akordion Dia pemain akordion Oke Candi Dan terakhir Nggak usah katanya tadi Nggak usah Tapi ini yang paling deket Waktu itu Eventnya sama saya ini Yang ini ya Aku pukul Drum ya Tapi drumnya unik Nanti bisa dilihat players Nanti ya Bukan drum sih Sebenernya balik-balik Ke perkusi Perkusi Jatuhnya itu perkusi ya Ya Ditambah Aksesoris Dari drum set Oke Nanti kalau lihat fisiknya nih Boleh di kulik juga nih Ini unik juga nih Alat musik yang unik juga Saya Alan Dari perkusinya Candi ya Oke Alan Oke Ini players Dari teman-teman Dari Candi Nah Di September 2023 yang lalu Ini ada Single ya Single kedua ya Iya single Jujulnya Titah Raja Ini gimana nih Perasaan teman-teman Setelah bermusik Dari tahun Berapa 2017 2017 Terus akhirnya Rilis single ini Ini kayak Sebagai salah satu Apa ya Salah satu Kayak eksistensi lah ya Band tuh harus punya Sesuatu yang Yang bisa dinikmati Nah Perasaan teman-teman Candi Ketika udah rilis Single kedua ini gimana Ada yang boleh Mungkin Ini akan disampaikan Sama Ketua Klasik Ketua RT 02 Muara ini Oke Oke jadi Dari single kemarin Sebenernya kami Sangat bahagia Karena momen yang udah kami tunggu Lada 2017 Perjalanannya cukup panjang Itu Ke 2023 2023 6 tahun 6 tahun ya Untuk Sebuah band Mungkin single itu Ya Boleh dikatakan Euphoria nya Bahagia Jadi Akhirnya single Tita Raja Yang diterbiarkan oleh Bahasa Ibu Record itu Cukup Membuat kami Bahagia Dengan respon yang ini lah ya Dengan respon Teman-teman dari muara ini Mampu juga dari Sungsel Sungsel Tapi Menurut gue juga Apa ya 6 tahun 2 single Ini berarti matang banget Berarti kan Tapi poinnya tuh Keluarnya Di waktu yang tepat Iya gak Di waktu yang tepat Mungkin bisa jadi Di tahun kedua Teman-teman udah bisa rilis Tapi waktunya kan Kurang tepat Ini mungkin jadi poin juga ya Ya Jadi kemarin itu Sebenernya Sebenernya Ini dari Kak Agung sendiri Pernah ngomong-ngomong kami Bahasanya Membuat lagu itu Buat aja dulu Nanti Yang mau dengar Atau yang Musuh rusan pendengar Itu rusan mereka Jadi Banyak pembelajaran Banyak pembelajaran Dari 2017 Kemarin mau Ayah rilis-rilis aja Kak Nunggu apa lagi Nunggu apa lagi Kalau udah record Kita rilis aja Cuman Mbak Dayung bersambut Ternyata Wih Dayung bersambut Ternyata ada beer Ada masih Berikot Yang siap Melabel Mungkin melabel Candai untuk Merilis Memproduksi Merilis Dan bakal Yang lain-lain Itu jadi Akhirnya ada Ada label Yang menaungilah Yang tertarik Yang kita tahu sendiri Bahasa yang digunakan Musik yang digunakan Itu bukan familiar Candai Menggunakan bahasa Bersema Bahasa ibu Yang Itu bahasa aku Sehari-hari Karena dari Lahat tadi Yang susah Untuk dia mengerti Tapi Alhamdulillah Ada label Yang siap Untuk Memproduksi Itu Oke Itu juga Yang perlu diketahui juga Players Bahwa teman-teman China ini Memang asli Berasal dari Muara Enim Dan vokalisa ini Kita baru tahu juga Lebih jauh lagi Dari Muara Enim Jadi sekitar 2 jam lagi Jadi di daerah Kikim Nah ini tentu Pasti akan Berpengaruh juga Terhadap Proses recording Proses produksi Bisa diceritain gak Apakah Jarak Antara Sang vokal ini Penting juga Gak produksi Kalau gak ada vokalisnya Gitu kan Bisa diceritain gak Proses sulitnya Jadi selama rekaman itu Kalau gak salah Memakan waktu 3 bulan 3 bulan lamanya Kita workshop Di Tempat itu Kemudian Sebenarnya Ini Sebenarnya kawan-kawan juga Udah Udah tahu kan Karena jarak dan waktu Mereka gak mempermasalahin itu Jadi mana yang duluan take Mana yang duluan mau diambil Nanti vokalnya nyusul Yang ready Yang ready take Berarti bukan Dalam satu track 12 jam Langsung selesai Enggak Makanya dia butuh waktu yang lama Jadi Butuh waktu Karena Itu tadi Karena kalau Kalau dari lahat Kemal renim terus Itu lumayan Ini ya Melelahkan Waktu Tenaga Dan lain-lain Betul Pada Pada prosit produksi Player juga butuh Butuh Fit juga kan Itu juga pada Saat itu juga mungkin Kondisi lagi Gak bagus Benar 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 Masih ini Masih Masih Kebawah Perjalanan Ini kan lagunya Titah Raja Agak serem sih sebenernya Titah Raja Kalau orang awam Wah ini kayaknya Tentang kepemimpinan Tentang isu-isu yang mungkin Berasal dari Ya apa ya Cara Pemimpin-pemimpin kita lah Sekarang memang Isunya lagi bener-bener ini Diceritain gak bisa Apa ya Tentang Apakah lagu ini Memang bener-bener Ditujukan untuk Arogansi Yang saat ini Kita rasakan Atau kesulitan Kesulitan apa ya Ber Bernegara lah Atau ada hubungannya Kesana Atau Ada Pesan apa Yang lain Yang pengen kalian Sampaikan di lagu Titah Raja ini Kalau aku sendiri Membuat lirik Titah Raja ini Karena memang Ada kegelisahan Kegelisahan dari aku sendiri Waktu itu Di Tahun 2019 Banyak sekali Kebijakan yang menurut saya Ini pandangan saya Pribadi Tentang 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 apa saja Yang ada di Indonesia Terutama Tapi Yang lebih terhususnya Itu di daerah saya sendiri Di Kikim Di Kikim Ya di Kikim itu Tentang kepala desa Tentang hubungan Dengan masyarakat Masyarakat yang lainnya Jadi Lebih mengingatkan saya Bahwasannya menjadi Raja itu Tidak bisa sembarang Mengeluarkan mandat Karena Kita harus memikirkan Apa yang harus Apa dampaknya Bagi masyarakat Bagi Warga disitu Dan bagi Keseluruhan Nah disitu Jadi Kita Raja itu Sebenarnya Mengkaji diri juga Mengkaji diri juga Untuk Supaya kita itu Kalau menjadi Raja Itu harus Punya Apa ya Punya batasan-batasan Untuk menyampaikan itu Disitu Jadi itu juga Agak Agak riskan juga Mengangkat isu ini Cuman Memang betul tadi Di saat Zaman sekarang Terus dengan kepemimpinan Seperti ini Memang harus butuh orang yang Mungkin kayaknya Seribu banding satu Kalau kita cari Kepemimpinan Tapi kalau Apa nanti Single kelima Bisa jadi Bisa nyalon juga Dari Candai Siapa tahu kan Yang mudah-mudahan Nah players Nanti kita bakal Ngobrol lagi sama Teman-teman Candai Di Tuesday Tune Masih banyak banget Yang bakal kita bahas Tentang musik mereka Tentang karya mereka Dan juga Ada games menarik juga Untuk mereka Kira-kira sejauh apa sih Kepedulian mereka Terhadap Apa Pengetahuan tentang Kabupaten Atau tentang Azad Isyadat Yang ada di Sumsel Balik lagi nanti Jangan kemana-mana Tetap bareng gue Rekhi Julian Di Tuesday Tune tentunya 97,5 Play FM Langkah baru makin seru Masih bareng gue players Di Tuesday Tune Rekhi Julian Dan tentunya Masih bareng teman-teman Dari Candai Masih semangat Candai Ini udah mulai Udah mulai kepersonal nih Pertanyaannya ya Candai Ceritain dong Dari Pertama kali terbentuk Siapa yang punya Inisiasi panjang nih Yang pertama kali banget nih Jadi Aku lagi ya Sebenernya ada teman ini Bowo nih Bowo tau sejarah Candai Bowo ini tau sejarah Candai Kenapa bisa dicamai Candai Dan Candai Banaspati dulunya Nah itu kenapa Iya tahu Cuma Gue titip juga ya Kenapa namanya Candai Banaspati Jadi dulu Dulu ya Kita bahas dulu 2017 awal Itu Oktober Kalau gak salah Oktober Oktober itu Kebetulan Bukan di kampus Itu salah satu Apa ya Komunitas Komunitas Ngundang kami Untuk main dengan Bowo Terutama aku kan Ngundang KDWA Main tembang Batengar 9 Jadi tembang Batengar 9 Karena musik tradisional Kebetulan acara itu Acara ini Acara gigs lah Jadi Lumayan ya Acara gigs gitu ya Iya acara gigs Cuma kolektif Kalo Gigs kampus Jadi udah diundang Aku gak mau main sendiri Malu ini kalau main sendirian Iya kan Main bertembang Kita gak tau audiensnya Kayak gimana kan Main bertembang Nanti orang ngerti gak Oke Udah Udah bertembang Udah Ajak Bowo Bisa ikut gak Ikut Ikut kemana Bowo Ini kita Di acara tembang Acara ini Bowo ngerti li Oke gitu Bowo Ikut Nah jadi latihan Kebetulan Worswop Itu pertama kali Oke Masih lagu ini Bowo ya Ngasal-ngasal ya Sendari Lado Masih lagu bertembang lah Ada lagu Sendari Lado itu Udah Ikut gak ya Bangka Di jalan Udah Namanya apa Bowo Udah mungkin kita Pram dan Bowo Prabowo jadi kan Jangan Jangan ya Iya kan dulu kan Dulu kan Pram dan Bowo kan Iya kan Pram dan Bowo Ida ini kan Cantah ya Jadi Udah mungkin kan Lanjut lanjut Enggak mungkin Enggak mungkin Beran-beran Bowo kan Namanya Candai Karena kalau dalam bahasa Besma Dalam bahasa aku Bahasa ibu aku itu Candai itu bercanda Jadi konteks ini Memang bercanda Buat ini gak serius Karena kita Namanya band serius kan Nanti bubar Kita duo Candai Bowo nyusul di Banas Pati Banas Pati apa itu Banas Pati itu Pohon yang besar Jadi bercanda Di bawah pohon yang besar Masuk Masuk akal Dan keluar lama itu Keluar lama itu akhirnya Keluar lama Candai Banas Pati Main disitu Main pertama kali Bawain tembang langsung Memang tapi memang Koturnya tembang Oke Akhirnya Dari gigs ke gigs Terus ngajak teman-teman yang lain Karena kalau lebih rame Itu kayaknya lebih pede Belum Pertama belum komposisi musiknya Belum tahu Candai Banas Pati Worsup-worsup aja Kak dulu Candai Banas Pati Main dengan Bowo Beberapa gigs Main Tapi lama-kelamaan Ayo wok Hambar Ini kayaknya rupa wok Rupa konsep Karena memang Kalau tembang sama ini aja Agak monoton Dah ngajak kawan-kawan yang lain Dari situ Berarti Kalau gue nangkapnya Dari awal Candai Bikin proyek ini Sampai ke saat ini Banyak yang berubah ya Secara instrumen Mungkin secara genre Tapi secara instrumen Atau Atau apa Konsep itu gimana Konsep bandnya sendiri gimana Banyak berubah Atau tetap di Satu line Cuma beda Ini aja Coba yang belakang jawab Biaran sama Biaran sama Kalau konsep ya Karena aku secara personal itu Ikutnya Setelah bawa sama pram Jadi ketika mereka Ngebentuk awal itu Sebenernya udah intent Sama pram sama itu Ya layaknya kita Sebagai seorang kakak kelas Ya bang gitu Abang-abang Abang-abang Ngasih saran-saran Dan opsi segala macem Beruntungnya pram Mengamini itu Opsi yang saya tawarkan itu Kayaknya ini bakal Bakal bisa lebih bagus nih pram itu Di Apa Di Desain ulang gitu Dipertimbangkan ulang Secara musikal Dan komposisi Oke Dengan pertimbangan itu Pram Akhirnya sepakat Ya udah ada salahnya Dicoba kak katanya itu Ya udah awalnya Kayak coba dulu Aja dulu gitu bang Oke Ya bang Ternyata Itu yang jadi Apa Jadi formula pada akhirnya Pram ya Dari Dari sisi Penataan musik Mungkin arah semen Bahkan mungkin metodologi Proses kreatifnya Gitu Sampai hari ini Ya gitu Bener-bener yang Organik gitu Bisa dibilang gitu Jadi Jadi satu hal yang baru Ya mungkin itu kayaknya sih Iya Ya gitu Mungkin yang lain ada yang mau nambahin Kalian yang liat Bawa Semuanya mau amin nih Orang kedua di Orang kedua di Tapi ini sebenernya Ada ini juga nih Apa Pertanyaan titipan Menarik juga bahwa Bahwa kita tahu juga Teman-teman ini kan sebenernya Berapa ya Bermusik dengan beda-beda genre Ada yang di reggae Mungkin ada yang di pop Atau dulunya main dimana Nah akhirnya untuk menentukan Bahwa oke kita jalanin ini Di satu Di satu Apa Konsep Namanya Volk basemah Gitu kan ya Terus ada ini gak Ada tantangannya gak Bahwa kita tuh kan Kadang-kadang ada minat sendiri ya Enak ini soundnya bukan sound gue nih Nah itu pasti ada tuh Gue maunya soundnya kayak gini deh Tapi secara konsep tuh udah keluar Nah itu pernah gak terjadi gejolak itu Di teman-teman candai Terus bagaimana teman-teman melewati itu Pasti ada lah pasti Pasti ya pasti ada Proses kreatif mungkin Iya proses kreatifnya mungkin Boleh dari saya Kalau candai ini tidak mengekang sifatnya Jadi apa yang dimainin sama personalnya masing-masing Itu punya ciri rasa masing-masing Oke Jadi kan Misal si Fram dengan Apa namanya Tembangnya Terus agung dengan Pola Apa namanya Melodis dia Jadi di candai tuh Punya kebebasan Tapi di garis bawah Kita tuh masih di Area workshop Tetap workshop Di workshop itulah kita penentuan Yang mana Mesti dipakai Mana yang enggak Jadi candai tuh Mempunyai kebebasan Personalnya masing-masing Tapi pada akhirnya Tetap punya Apa yang tetap punya Lain lah ya Bahwa oh ini kita bisa pakai Oh ini enggak bisa kita pakai Tapi kalau secara proses kreatif Semua masuk Produksi aja dulu Itu oke juga Berarti enggak ada yang tersinggung Tidak ada paksaan Tidak ada paksaan Boleh menyumbang ide Se ini mungkin lah ya Nah ini dia Yang menjadi pertanyaan juga nih Kan kita udah banyak kenal juga Baru-baru ini Dewasa ini juga ada kayak Di Kalimantan Ada apa Sogiburnian Kalau enggak salah ya Terus di Ya jauh-jauh sebelumnya Ada musikalisasi puisi Ada Andi Ari Reda Kalau enggak salah Nah Teman-teman itu sebenarnya Terinspirasi dari mana sih Bikin proyek ini Ini kan sebenarnya Termasuk yang unik juga ya Enggak banyak orang yang Yang berani terjun ke Ke genre ini Tapi teman-teman Wah ini kita jalanin yuk Itu pasti ada Ada terpantik ngeliat Satu Satu musisi Atau event apa gitu Itu boleh enggak Dikasih tau siapa yang pertama kali Menginspirasi Atau musisi siapa Musisi siapa gitu ya Yang pertama kali menginspirasi Candi Untuk buat ini Candi sendiri gitu Ayo Pra mau jawab Oke Kalau kami sih lebih ke Lebih ke musik lokal ya Lebih ke Dulu Tongkrongannya dengan Dirut Oke Dirut kan salah satu juga kan Inspirasi dari Dirut Untuk Ngebuat candi Kalau aku pribadi sih Jadi Disitu Kita Disuruh untuk Bukan disuruh sebenarnya Terinspirasinya karena Orang aja bisa Kenapa kita enggak bisa Jadi kita buat dulu Karena aku Notabene lahirnya disana Jadi secara Bahasa Secara Apa namanya Mengucapan Tutur Tutur Lebih ini kan Lebih Dekat Jadi Buat aja dulu Kata mereka Buat aja dulu Nanti siapa yang mau dengar Yang mau Siapa yang mengapresiasi Nanti pasti ada Pasarnya masing-masing Jadi jangan takut Untuk bertindak Jangan takut untuk bertindak Jadi Walaupun Jujur Waktu itu Sebenarnya aku juga Enggak berani ya Karena musik ini Namanya minoritas Jadi minoritas Jadi susah untuk Nyari pendengar Tapi Sekali lagi Dikuatkan oleh Lingkaran Teman-teman Abang-abang Jadi Buat aja dulu Candi buat aja dulu Nanti Pasti ada muaranya Oke Berarti memang Support Yang paling utama itu Sebenarnya dari Teman-teman Ya dari Teman-teman lingkungan Mungkin kalau gak ada Support dari teman-teman Mungkin gak Sejauh ini juga Nah ini ada Single pertama Sendari Players Yang akan Dimainkan Perform live Langsung dari Studio 975 PFM Players Oleh Candi Banaspati Oh oleh Candi Oke Candi Yuk Kita sambut Candi Dengan Sendari Players Hai Players Kami Candi Sendari Duduk di muka lawan Dihengina dunia umat Sendari teniang wasiat umat Dikale duduk tinggal berdua Jangan dirusak Jangan dirusak Jangan dirusak Sendari Sendari Ingat Watungan Ebat Ebat Cerita Nganjur Petua Tidak 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 Itu pesan komanya, itu pesan kebaknya Itu pesan diniknya, itu pesan kuyangnya Terima kasih telah menonton Bila dirusak jadi perkara Itu pesan rumahnya, itu pesan kebaknya Itu pesan diniknya, itu pesan kuyangnya Jadilah sendari, cukuplah sendari Uden lah sendari, mandak lah sendari Uden lah sendari Uden lah sendari Uden lah sendari Sebenarnya ada keinginan untuk manggung di salah satu event yang memang sesuai dengan genre Misalnya di pangpangan di Bandung ada event-event tahunan Bandung berisik atau apa Atau misalnya di genre pop ada beberapa brand yang setiap tahun ada festival, kompilasi album, segala macem Di folk ini kan yang kita kenal tuh ada kayak jazz gunung atau folk di Bandung tuh ada namanya Gue lupa namanya apa Ada folk tapi dia nuansa-nuansa hutan gitu kan Ini banyak-banyak event masing-masing Dari candai sendiri tuh kepengen gak dalam waktu deket atau pengen Kita tuh pengennya main sama ini nih ketemu sama musim-musim folk di Nusantara Atau temen-temen pernah main di event-event nasional gitu Mengangkat genre folk bersemah ini Oke Ada yang bisa ya boleh masalah Sudah siap-siap Oke Untuk candai sendiri Pengen sih Untuk kedepannya bisa main bareng sama band-band yang udah menjadi kelas papan atas juga kan Pengen Apalagi band sesama band-band folk juga kan Betul Ya dulu sih Candai pernah Tapi bukan mengataskan nama candai ya Kita pernah Tapi orang-orang yang terlibat disana itu orang-orang candai Membawa nama daerah Jadi kita pernah dapet kesempatan waktu itu di Magelang ya kalau misalnya Magelang itu ada acara apa namanya Boro Budur Festival Internasional Boro Budur Internasional Boro Budur ya Bu Nah itu Jadi kita kemarin dapet kesempatan juga untuk ngisi di acara tersebut Dari situ Kita juga Dapat ya temen-temen Kawan-kawan disana tuh bahwasannya Musik yang kami sajikan ya Palemang punya loh Ya Malemang punya Sumsel Sumsel punya loh Karena selama ini kan menurut Dari pandangan saya sih ya Apa yang ditampilkan selama ini dari Sumsel ya Terutama tradisinya kayak Kata Fram tadi kan Cuma Gitar Ya Menurut Ya untuk kaum-kaum muda sekarang ini kan mungkin Hal yang kayak gitu tuh Kurang menarik Kurang menarik Ya gitu ya Jadi kami tuh kawan-kawan di Moranim ya Sama penggiat yang lain juga kami Coba untuk kolaborasi disana Jadi ya Kami mengubah musik ranah musik itu Untuk Di Ini kan lagi Lebih menarik lagi Lebih ini lah Lebih update lah gitu Dan akhirnya bisa diterima juga akhirnya Temen-temen muda sekarang gitu kan Jadi ngulik nih Oh di Baseman nih ada yang kayak gini gitu Atau di daerah-daerah lain gitu kan ya Nah ini juga menjadi salah satu poin juga Bahwa tidak banyak band atau musisi yang mengangkat Apa Tradisi di daerah mereka masing-masing Tapi players Kita coba test dulu ini Aduh Bahaya ini Bahaya ini Bahaya ini Tentang adat istiadat di daerah mereka ini sendiri Jadi nanti Liriknya tuh bener-bener udah sumsel banget Eta jadi menegangkan Ini kayak cuma main biasa gitu Apa Jebakan ini jebakan Temen-temen doang Coba kita Test players Ini nama gamesnya adalah Sekolah lagi Jadi nanti ada 10 pertanyaan Satu pertanyaan punya kesempatan dua kali menjawab Jadi kalau misalnya salah ya salah semua gitu kan ya Nanti kita lihat berapa hasil skornya ada 10 pertanyaan Dan berapapun hasilnya itu akan mencerpinkan tingkat kekompakan dan kecerdasan Nah ini kan cuma membacain dong Langsung Kayak tes masuk kerjaan aja Interview ya Oke players langsung ini ya Pertanyaan pertama Candi Bumi Ayu berada di kabupaten Pali Oke Pali Pali ya Ada yang tahu singkatan dari Pali Penukal Abab Lematang Iliat Oke benar Pasti memang gak salah sih memang ini ya Yang pertama baru Yang kedua Apa nama rumah ada di Sumatera Selatan Rumah Limas Rumah Limas Kunci Rumah Limas Rumah Limas ya kunci ya Betul rumah Limas Pertanyaan ketiga Apa nama pakaian adat dari Sumatera Selatan Songket Ada pertanyaan ada jawaban kedua Pakaian adat Pakaian adat Pakaian adat Best cup itu dong 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 Ayo coba Ayo tiktok Boleh lewat gak? Tiga Dua Satu Coba yang nikah nih dulu ya Pas Pas Jadi nama pakaian adat dari Sumatera Selatan itu Aesan Gede dan Pak Sangkong Pertanyaan keempat Tidak players Apa moto dari Kabupaten Muara Enim Seganti setungguan Dek pacar ngiluin jaga jadilah Bener tak? Bener tak? Atau maskot kota mungkin ya Maskot kota Ngoyang kota ya Ayo dikunci Dikunci Itu semboyan atau ya? Ya moto Moto maskot kota Palembang kota Bari Gitu kan ya Serasan Kota Serasan Serasan sekundang Betul gak? Baru satu soal yang salah Sudah sangat kompak Sejauh mana kekompakan kalian Pertanyaan kelima players Kerajaan Sriwijaya Dikenal sebagai kerajaan Kerajaan ini Kerajaan ini Kerajaan ini Kerajaan Maritim Kepulauan itu bukan tak? Iya kan Maritim Kepulauan itu kan? Kunci? Maritim Kepulauan itu? Kerajaan Maritim Setelah biasa Aku ragunya setengah Setengah Berarti gak salah ketua kelas tadi Berarti ada lima Pertanyaan baru satu nih players Yang salah nih keren ini ya Yang keenam Pertanyaan keenam adalah Apa saja Urutan warna Bendera Jerman? Hitam Hitam Kuning Merah Satu Ada lagi Satu lagi Hitam Kuning Merah Dari atas ya? Dari atas Dari samping sama ya Kuning Merah Dua pertanyaan ya Berarti Kayaknya untuk Pertanyaan internasional Mereka agak kurang terlatih Players Belum Salah Terbalik Hitam Merah Kuning Sisa tiga pertanyaan lagi Pertanyaan ketujuh Negara Yang dikenal sebagai negara Tirai Bambu Cina Cina Tirai Bambu Tirai Bambu Bukan Kelambu Bukan Kelambu Tirai Bambu Tirai Bambu Tirai Bambu Cina Cina Jawabannya adalah Cina Tiga pertanyaan terakhirnya Kayaknya bisa mereka lewati Players ya Karena pertanyaan yang sulit Sudah dilalui Yang ke delapan Mata uang Malaysia adalah Ringgit Ringgit Benar ringgit Oke Dua pertanyaan lagi Pertanyaan sembilan Planet terbesar Dalam tata surya Selain Matahari Jupiter Neptunus Iya Yang dekat dengan Dungi Jupiter 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 Kalau dari tampeng Tampeng astronot Pertanyaan Sembilan pertanyaan Terjawab Tujuh Players Luar biasa Luar dua yang salah ya Yang terakhir Icon Dari Kota Prabu Muli Nanas Tugu Nanas 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 Buah Nanas Benar Delapan pertanyaan Luar biasa Terjawab Delapan Ini baru kali ini Bisa menjawab Lebih dari lima Tepuk tangan loh Teman-teman Jadi selain Pinter bikin Selain ini juga ya Pinter apa Di sekolah Ranking kali ya Ngarang-ngarang Oke players Bakal makin seru lagi Bareng gue di Kejulan Dan Candai Tetap di Tuesday Jangan kemana-mana Players 97,5 Playfam Langkah baru Makin seru Masih bareng teman-teman Candai Di Studio Playfam Players Ya ternyata Tidak diragukan lagi ya Pengetahuan tentang Apa budaya Sumatera Selatan Emang mereka kuasai Tapi wajar lah Jadi kalau misalnya Mereka ini disebut Sebagai lokal heroes Folk Basemah Kalau gue Gue ini pribadi ya Gue mempredikatkan Itu lah ya Coba kalau tadi jawabnya Cuma lima yang benar Beda Langsung lanjut Kita bareng Candai Ini yang Baru-baru ini Memproduksi album ya Yang isinya ada lima lagu Untuk albumnya Yang sekarang lagi Apa Tahap produksi Ya Kira-kira kapan nih Semuanya bisa dirilis Dalam bentuk Satu CD album gitu Boleh dispel dikit gak Atau sekarang lagi produksi Prosesnya Di tahap apa gitu Deadlinenya Kagung 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 Coba kagung Tidak Tidak Terlalu paham Kagung Mingnya kaku Kelihatan jarang latihan nih Kayaknya Biar pada gak tau Oke untuk Candai tadi sih Masalah produksi Itu sementara ini Kita juga masih White thing dari Bahasa Ibu Record Untuk produksi Kedepannya Untuk CD-nya Untuk launching Dan segalanya Itu kita masih menunggu dari Bahasa Ibu Record ya Masih proses Tapi secara materi udah full ya Secara materi kita udah full Kita tinggal juga masih Tetap menunggu Apa dari Bahasa Ibu Record Tapi untuk Proses recording Players semuanya udah selesai semua Untuk recording semuanya sudah clear Master udah dipegang sama beer Tinggal kita nunggu Gimana kelanjutan dari mereka Untuk tahap selanjutnya Oke berarti tinggal menunggu waktu aja nih Players-nya Jadi Tongkronin terus Instagram-nya Mungkin tanggal apa release-nya Tanggal ini baru bisa Tongkronin 3,5 juga Oke itu juga Tongkronin juga di 3500Hz Di situ juga Salah satu Yang support Candai Untuk selama ini Oke Yang juga Menyambung komunikasi Ke Bahasa Ibu Record Oke Hati memang udah mateng Tinggal tunggu tanggal mainnya aja ya Teman-teman ya Nah ini juga Menarik juga nih Apakah Lima lagu itu Semuanya berbahasa Daerah Atau berbahasa-bahasa Atau ada beberapa lagu yang Yang Ada bahasa Indonesia Mungkin ada bahasa Inggrisnya Mungkin Semuanya pakai bahasa Bersama Jadi lima lagu itu Semuanya pakai bahasa Bersama Oke Belum buat sih Bahasa Inggris Belum buat ya Susah Karena logat Tapi Tapi ada gak Nanti kepikiran bahwa Pengen ada niat nih Kayaknya nih Kalau pengen Apa ya Main ke Misalnya nih pengen Pendengarnya lebih Lebih luas lagi segmennya gitu Ada lagu yang berbahasa Indonesia Ada gak kepikiran Atau tetap Kita memang Bahasa Mahvol kok Jadi kita tetap disini gitu Sempet nyoba Sempet nyoba Ada satu lagu Ada satu lagu yang memang Waktu itu dibikinnya Niatnya pakai bahasa Indonesia Tapi belum bisa kita share Karena masih disimpan Tapi ada itu Campur ya Tetap pakai bahasa Indonesia Indonesia Juga daerah Tapi belum ya Kalau Inggris Litau Bahasanya Lintau Belipat-lipat lidahnya itu Jadi memang Karena memang keturunan Mungkin Ya Seolah kata asal Kalau kata asal mungkin bisa Maksudnya Lintau itu bahasa daerah Ya Lintau itu bahasa Kalau Apa ya namanya itu Keselau gitu ya Lidahnya itu kecepit Susah-sukar Asamu ready Jadi Sesah sih sebenarnya Yes I can Abis kayaknya Belum ya Belum ya Kayaknya 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 belum Kayaknya belum ya Nanti kalau balik ke kampung Wow Perang Inggris Nanti kata kawan-kawan Enggak lagi perang dusun Perang Inggris Lebih-lebih bagus ya Lebih aman lah Lebih aman bahasa dusun aja Lebih nyaman gitu Nah Kedepannya nih Candai bakal ada rencana apa Terus proyek terdekatnya Apa yang sedang dipersiapkan Selain menunggu Rilis album nanti Ada event yang mau didatengin Atau nanti kedepan Dalam waktu dekat ini Awal tahun ini ya Malam ini sih sebenarnya ada sih Tapi dadakan Luar biasa ya Langsung ada event ya Enggak sih sebenarnya Baru datang langsung manggung ya Sekali jalan Apa tadi ini Bahasanya itu Lintau Bukan Sekali jalan Sekali jalan Kalau bahasa dusun itu Sekali terapas Kalau bahasa Inggrisnya Sekali terapas 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 becong Dan jangan ngerem lagi Kalau terapas beda dengan terapas Sepel dikit bahasa dosun ya Biar tahu Kalau terapas itu Rumput-rumput ambil gak lu Terapas namanya Karena memang Canda itu gini Ngobrolnya ketawa Sudah bisa dipancing Malam ini ada event Perform di salah satu tempat Nanti balik ke Morinem Ada beberapa Ini lagi kegiatan lagi Kayaknya gak ada kegiatan lagi Mungkin Worsok-worsok aja sih Oke itu udah Untuk lagu baru mungkin Mungkin tapi Oke Nah Ini yang agak Ini juga ya Agak Berat juga nih Kalau misalnya dibilang ini Goals dari cande ini Sebenarnya Apa sih Yang kalian bikin ini Terus lirik-lirik yang kalian sampein Dengan instrumen itu Inti dari apa yang kalian Bikin Karya yang Kalian bikin itu sebenarnya apa sih Sebenarnya agak berat juga Sebenarnya Dari lirik kalian juga Udah berat juga Kalau aku pribadi ya Kalau aku pribadi Yang Buat lirik di cande Aku ingin Apa ya Nangis Bukan Aku tuh pengen nge-nyampain sesuatu Tapi pakai bahasa aku Oke Aku pengen nyampain sesuatu Tapi pakai bahasa Bahasa aku sendiri Bahasa sehari-hari Pengennya gitu Jadi aku pengen Orang lain tuh dengar bahasa Ado, bahasa kikim Ada bahasa besma Karena Itu kan gak seluruhnya Besma yang dengar Ada yang dari Yang gak tau lirik Tapi aku pengen bahasa itu Nyampain gitu Goalsnya ingin menyampaikan Apa ya Menyampaikan Keresahan aku lewat bahasa aku sendiri Bahasa 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 sehari-hari Bahasa sehari-hari Kalau dari aku sih tau Kalau dari kawan-kawan Pasti beda-beda ya Coba Dari Kak Gung atau Bowo Bowo, silahkan Lanjut-lanjutnya Mungkin kalau secara general ya mas Kalau aku yang liatnya gitu Secara bi-personal gitu Kawan-kawan tuh Lebih Lebih conongnya tuh Kebebasan untuk Bercanda gitu Termasuk Jadi bukan Bukan yang Visi-visi itu bukan harus Gimana-gimana gitu Syukur-syukur bisa kumpul gitu Nge-band gitu Yaudah Have fun gitu Sesimpel itu Sejauh ini gitu Sebenernya Dari namanya tuh Sebenernya bercanda Iya Tapi lirik kalian tuh Gak bercanda sebenernya Memang ada yang serius Yang bercanda Pesan-pesan moralnya tuh Gak bercanda Sebenernya gitu Nah kalau dari yang ini Apa Ada yang lain Bawa mungkin Visi dan misinya Atau ini Atau Sama Komitmen Komitmen Sama Sebalik lagi Ekspresi yang dikeluarin Dari setiap personal Itu sih Ekspresi yang kebebasan Dari personal Setiap personalnya Itu sih Beda-beda ya Ngelepasin Ya itu Jadi pernah udah Bapak T Nge-band lah Gak dibayar Mainnya harus happy Karena susah nge-band kan Nge-band gak dibayar Ada-ada Ada Ketipan kata yang baru terlintas Kalian nge-band gak dibayar Saat hari ini harus happy Itu cande Jadi Walaupun ini kita harus happy Hajar Nge-banding terlapas tadi Cande Bercanda Bercanda Fun gitu Yang penting kompak Kumpul Setorahmi Sebenernya itu Oke oke Nah Single Titah Raja Dari cande ini Udah bisa didengerin Dimana aja sih Atau di Platform apa Kalau bahasa inggris Mereka aja Aku agak Litau dari platform Yang pastinya Bisa didengar Dan kalian denger Di semua platform Semua platform yang ada Dari Spotify Dari Udah ada ya Di Spotify udah ada Oke Udah ada semua Di Youtube juga ada Ada gitu Oke jadi buat teman-teman players Yang mungkin Penasaran juga ini Gimana nih ya Apa Musiknya China itu bisa dicari Di Youtube udah ada Gitu kan ya Di Spotify Dan di platform musik Yang sudah ada gitu players Oke nih cande Thank you Buat kehadiran di Palembang Semoga sukses terus Amin Seruan terus Buat albumnya kita tungguin Dan udah meluangkan waktu untuk ngobrol di Tuesday Tune Untuk malam hari ini Ditunggu lagu dan albumnya selanjutnya nanti Dan players kita akan menyaksikan live perform Dari cande dengan single terbarunya Tita Raju Dengarin terus 97,5 Play FM Ini single dari kami Dari bahasa Ibu Rikot Bisa didengarin dimana aja Tita Raju Di tévedi Dari bahasa Ibu Rikot Menurut Jumici Dihalaukan aturannya Dihalaukan maknenya Musnahkan hukumnya Hapus kaidahnya Dihalaukan aturannya Dihalaukan maknenya Musnahkan hukumnya Hapus kaidahnya Musnahkan hukumnya Jadi perkara Beribangkan jadi perang Berbentuk Gajah di bumerang Sang raja Latu tomateng Berbentuk Jadi perkara Berbentuk Beribang Gajah di perang Berbentuk Gajah di bumerang Sang raja Latu tomateng Latu tomateng Berbentuk Dihalaukan aturannya Dihalaukan maknenya Dihalaukan maknenya Dihalaukan maknenya Dihalaukan maknenya Hapus kaidahnya Dihalaukan maknenya Dihalaukan ажat Sari kawang Sari kakire Sari kawang Ben Di Mata Terima kasih